Baik, terima kasih. Jadi ini beberapa hal yang saya diminta oleh Panitia untuk menyampaikan, yaitu kesimpulan-kesimpulan dari pembicaraan hari ini. Jadi empat pembicara sudah menyampaikan materinya dengan sangat jelas, sangat informatif, dan sangat menarik. Yang pertama, Dr. Doni Firman sudah menyampaikan mengenai functional assessment pada coronary artery disease. Kenapa harus ada functional assessment? Karena angiografi sangat terbatas. Jadi kita lihat dari contoh ini bahwa tampilan angiografi seringkali menipu dan tidak menunjukkan kondisi lesi yang sebenarnya. Dan ternyata dari data menunjukkan ada mismatch antara apa yang kita lihat di angiografi dengan kondisi fungsionalnya. Jadi sebagai contoh, misalnya kalau kita melihat ada lesion 70-90%, maka ternyata 20% dari pasien-pasien itu sebenarnya tidak memerlukan tindakan pemasangan stand. Jadi masih banyak mismatch, oleh karena itu kita perlu mengukur secara functional. Jadi tidak hanya bergantung pada pandangan mata saja. Kemudian study-study-studynya tadi sudah disampaikan bahwa ada FIM 1, FIM 2, DIVER, yang menunjukkan bahwa pengukuran fungsional pada intervensi itu memberikan hasil yang lebih baik dalam artian bahwa cost effective-nya lebih bagus. Jadi penggunaan stand lebih sedikit, kemudian outcome-nya pada follow-up 5 tahun pada FIM 1, menunjukkan bahwa masangan stand yang didasarkan pada fungsional memberikan hasil lebih baik dengan mesh yang lebih sedikit. Kemudian DIVER tadi juga sudah ditampilkan oleh Dr. Donny, yaitu pada pasien-pasien yang tidak signifikan secara fungsional, walaupun secara angiografik mungkin nampaknya signifikan, ternyata setelah dievaluasi selama 15 tahun, itu menunjukkan bahwa angka kejadian mesh-nya lebih rendah daripada yang dilakukan PCI. Kemudian berkaitan dengan FFR, orang mulai berpikir kenapa tidak menggunakan resting index, jadi oleh karena pemakaian FFR yang harus memakai adenosine, kadang-kadang cukup merepotkan, dan non-uniform response, karena adenosine waktunya singkat sekali, kemudian makan waktu untuk masukkan adenosine, menyiapkan, dan sebagainya, sehingga diharapkan tanpa memakai adenosine ini bisa lebih uniform, bisa lebih cepat, lebih murah, dan side effect dari obat, kita tahu bahwa adenosine ada side effect yang kadang-kadang kurang enak, itu bisa dihilangkan. Karena itu orang sekarang memakai IFR, yaitu PDPA pada saat wave-free, yaitu pada saat diastolik, dan ternyata beberapa study menunjukkan bahwa non-inferior dibandingkan dengan FFR. Selain itu, juga ada cara lain, pada mesin-mesin lama yang mungkin tidak ada program atau software khusus untuk IFR, kita bisa memakai PDPA yang whole cycle, walaupun memang agak kurang stabil, dan harus diulang beberapa kali, tetapi ini juga bisa digunakan. Jadi PDPA pada whole cycle, kita tinggal lihat pada layar dari alat tersebut, biasanya sudah tampak. Jadi cut off-nya kalau FFR adalah 0,8, kalau IFR adalah 0,89, untuk PDPA dipakai 0,91. Kemudian berikutnya, Dr. Fauci secara memukau sudah menampilkan peran dari imaging pada PCI. Jadi Dr. Fauci sudah menjelaskan bahwa FFR itu dipakai untuk menentukan apakah kita melakukan atau tidak melakukan PCI atau WMAS-SAN-SAN. Tetapi imaging lebih diarahkan untuk bagaimana kita melakukan PCI itu dengan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan tanpa imaging. Jadi intravascular imaging dipakai untuk menentukan kondisi disisnya, itu seberapa jauh, seberapa parah, kemudian membantu kita PCI pada complex lesion, menentukan strateginya, kemudian juga performance dari alat-alat yang kita pakai itu bisa dinilai ke pemakai imaging tersebut. Kemudian advantage dari imaging guided PCI adalah bisa menunjukkan kepada kita perlunya preparasi yang baik dan bagaimana kita melakukan preparasi, kemudian stand sizing-nya supaya lebih tepat, kemudian panjang stand supaya kita bisa meng-cover lesi dengan baik, dan stand kita tidak jatuh pada daerah yang plug burden-nya tinggi, dan juga mencegah kita supaya tidak terjadi geographical miss. kemudian juga menonton kita apakah ekspansinya sudah optimal atau belum, kemudian juga dalam hal terjadi akut komplikasi, kita bisa tahu apa masalah yang terjadi, kemudian kita bisa juga melihat mekanisme dari late stand failure, jadi misalnya terjadi late stand thrombosis, kemudian terjadi ESR, dan sebagainya, kita bisa melihat apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi. jadi pada intrafascular imaging, kita bisa pakai sebagai free intervention assessment, kemudian kita pakai sebagai bantuan kita untuk scan deployment, juga membantu kita dalam melihat terjadinya komplikasi, jadi apa yang menjadi masalah sehingga terjadi komplikasi. kemudian mengenai left main bifurcation, Prof. Santoso seperti biasa sudah menyajikan dengan sangat baik, sangat jelas, dan sangat detail, mengenai left main bifurcation standing, dan yang menjadi pertanyaan selalu adalah, apakah kita memakai single atau two stand technique, professional single stand atau two stand technique. Tadi Prof. Santoso sudah menjelaskan, kapan kita memakai single, kapan kita memakai two stand technique. Secara prinsip adalah, kalau lesi di ostial LCX-nya itu tidak signifikan, kemudian LCX-nya kecil, tidak dominan, kemudian wide angle antara LHD LCX, dan tidak ada concomitant disease atau focal disease di LCX, maka kita bisa mempertimbangkan professional single stand. tetapi yang sebaliknya, bila lesinya di ostial jelas, dan LCX-nya cukup besar, lesinya cukup panjang dari ostial, narrow angle, maka kita bisa memakai two stand technique. Dan strateginya ada dari crossover, ada di K-crush, ini yang sampai saat ini dianggap yang terbaik, bahkan di guideline pun dihancurkan adalah pemakaian di K-crush stand technique ini. Kemudian ada metode lain, gulot, crush, mini crush, TAP, T-stanting, T-stanting, dan simultaneus casing standing. Mana metode yang dipakai? Tentunya tergantung dari kebiasaan dan kemampuan dari operator. Tetapi sejauh ini, di K-crush menunjukkan data yang lebih baik. Kemudian dari hasil penelitian, memang single stand masih menunjukkan hasil yang lebih baik dibanding two stand strategy dalam hal death, stroke, MI, dan juga ischemia-driven reverse polarization. Kemudian juga ditekankan tadi pemakaian imaging pada left main. Jadi sangat penting sekali pemakaian imaging pada left main supaya kita bisa melakukan prosedur ini dengan tepat, dengan benar, dengan sempurna. Karena prosedur pada left main memang harus benar-benar bagus. Karena ini adalah suatu area yang penting sekali. Suatu vibration yang sebenarnya sangat besar karena dia dipangkal sekali. Jadi kita harus menentukan dengan tepat sizing dari stand dan berapa panjang dari stand dan apa yang harus kita lakukan. Apakah harus double stand atau single stand. Jadi peran imaging by IFUS maupun OCP memang sangat penting. Hanya saja pada left main terutama itu IFUS memang lebih dianjurkan daripada OCP. Kemudian untuk IFUS dibandingkan dengan NGO-guided PCI pada left main memang menunjukkan bahwa all-cause death dan cardiac death semuanya in favor of IFUS-guided PCI untuk upper left main standing. Kemudian strategi-strategi pada left main bifurcation lesion dengan menggunakan IFUS tadi. Tadi sudah juga dijelaskan dengan detail oleh Profesor Santoso. Saya kira tidak perlu saya jelaskan satu persatu lagi. Berikutnya adalah topik dari Dr. Munawar yaitu mengenai CTO. Tadi sudah dibahas step by step-nya secara rinci dan jelas sekali. yaitu bahwa kita perlu tahu kalau kita mengerjakan CTO yaitu mengenai terminologi kita harus mengenal CTO itu yaitu apa yang dinamakan proximal cap, lesion length, distal cap, distal landing zone, kemudian kolateral bagaimana menentukan atau memilih kolateral dengan baik. Kemudian kita lihat juga kita harus tahu donor vessel-nya bagaimana. Dan yang penting tadi dipesankan adalah jangan melakukan panning dan konsentrate pada point of interest-nya. Dan yang penting pada saat melakukan PCI-CTO kita harus pastikan bahwa prosedur ini harus memperbaiki simptom iskemianya. Ini penting sekali karena kalau itu tidak memperbaiki iskemia simptom atau katakanlah myokart-nya sudah tidak viable maka mungkin tidak perlu dilakukan tindakan terhadap CTO tersebut. Kemudian pastikan selalu melakukan dual coronary injection kecuali kolateralnya istilateral. Kemudian pemakaian microcatheter yang sangat penting. Kemudian strateginya adalah ada AWE atau anti-grid wire escalation ada ADR ada retrograde. Kemudian selalu pertimbangkan prosedur itu sebaik mungkin supaya efisien. Kemudian harus dikerjakan oleh orang yang sudah berpengalaman dengan volume yang cukup tinggi dengan equipment yang memadai jadi harus ada persiapan yang baik oleh karena itu tadi Dr. Munawar sudah menyatakan bahwa CTO kebanyakan bukan ad hoc tetapi harus dipersiapkan dan dinilai dengan baik apa-apa yang harus dilakukan dan persiapan alat-alatnya. Strateginya tadi sudah dikemukakan adalah strategi hybrid hybrid approach yaitu apakah kita akan anti-grid atau retrograde itu kita menilai dulu bagaimana proximal cap-nya kemudian bagaimana distal target-nya kemudian apakah ada interventional kolateral yang appropriate berdasarkan penilaian itu maka kita akan menentukan apakah kita akan anti-grid atau retrograde anti-grid kita bagi menjadi anti-grid wiring kemudian anti-grid diseksi dan re-entry tergantung mana yang kita bisa lakukan biasanya kalau lesion length-nya rendah itu kita bisa coba anti-grid wire expelation kalau panjang biasanya sulit dan kita tidak bisa mendapat rulmen-nya maka kita bisa memakai anti-grid diseksi dan re-entry bisa kontrol menggunakan stingray atau menggunakan wire piece knuckle wire dan sebagainya kemudian untuk retrograde bisa retrograde through lumayan puncture atau retrograde diseksi dan re-entry dan strategi ini bisa berpindah dari satu strategi ke strategi yang lain terbentuk situasi kapan kita harus berhenti melakukan CTO PCI tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Munawar yaitu prosedur lebih dari 3 jam kontras sudah lebih dari 3,7 kali EGFR air kerma sudah lebih dari 5,000 milik gray ini ada satu paper yang disarankan untuk dibaca oleh Dr. Munawar ini paper yang cukup bagus yang untuk sejawat yang ingin memulai untuk melakukan CTO PCI jadi demikian dengan demikian acara kita sore hari ini sudah berakhir akan saya tutup acara ini dengan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah turut serta baik pembicara panelis para peserta para panitia yang mendukung acara ini saya ucapkan terima kasih dan puji syukur kehadirat Tuhan karena semuanya berjalan dengan baik dan lancar dan kiranya apa yang sudah disampaikan ini boleh menjadi bekal yang baik bagi kita semua khususnya bagi rekan-rekan sejawat yang baru memulai karya di bidang intervensi demikian dari saya sampai jumpa lagi lain kesempatan selamat sore selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati